Terima kasih. Terima kasih. Kalau kayak gitu, lantai duanya bisa kali lo kontrakin buat gue sama Tommy. Sudah gimana, Bon? Udah percaya belum? Ini rumahnya Dita beneran. Maksudnya? Enggak. Tadi gue bercanda kemarin. Di depan tadi gue bilang ini rumah sewaan atau rumah beneran. Soalnya gede banget, Viv. Iya. Masa rumah sewaan? Si Bona nih. Bikin gue deg-degan aja. Oh iya, by the way. Tadi gue ngeliat suami lo di pasar. Tadi ngapain sih? Tadinya gue mau nyapa. Cuman, ya gue mesti belanja untuk coffee. Jadi gak sempet. Mas Putra, iya biasalah. Mas Putra itu kan walaupun sekarang udah sukses, tapi dia tetep humble gitu kan. Jadi, dia masih sering ngumpul tuh sama temen-temennya yang lama. Karena dulu kan Mas Putra dari kalangan bawah. Tapi walaupun kayak gitu, sampai sekarang dia masih suka kumpul temen-temen lamanya. Jadi mungkin tadi lagi gabung sama yang lain ya, Mas ya? Ya, gitu-gitu mereka dulu sempet bantuin saya ketika saya sedang susah. Ya, sekarang wajar dong misalnya saya bantuin mereka juga. Oh iya, iya sih. Oh iya, gue mau ngambil barang lagi di luar. Saya bantuin ya. Boleh, boleh. Ayo, saya tunggu ya sayang ya. Iya, kemana sih? Kita tata di sana ya. Acara hari ini seru ya? Iya, seru banget. Hmm, besok-besok di rumah siapa nih? Bebas sih. Mau di mana aja bebas. Oh iya, kita mau open member lagi gak ya? Loh, menurut gue sih mending gak usah dulu ya. Soalnya kan kita ini kan udah banyak nih anggotanya. Ya, lagian kan udah seru banget kan kita-kita. Gimana? Hmm... Ya juga sih kebanyakan. Tapi kalau misalkan kita mau open member lagi, kayaknya kita harus lebih selektif deh. Ngomong-ngomong soal selektif, ada tuh mami yang itu tuh pengen banget join sama kita. Tapi, duh, kayaknya enggak deh. Kenapa emangnya? Duh, Rin. Dia tuh omong doang yang gede. Terus ya, katanya dia beli perlian setengah karat. Tapi harganya murah banget. Wah, bohong banget dong kayak gitu. Ya iyalah. Terus-terus katanya sih dia istri simpenan. Istri simpenan? Ada ya cewek kayak gitu ya? Banyak sih yang kayak gitu ya gak sih? Banyak ya. Masa sih? Kok mau? Benerin, dia tuh emang gak mau kalah sama istri pertamanya suaminya. Makanya sosokannya main level. Padahal mah ya segitu-segitu aja. Aku sih gak mau. Sama sih. Iya, kayak gimana sih? Enggak gitu ya. Gimana, aman? Aman kok. Kamu mesti gak percaya sama saya. Ya, saya masih khawatir aja. Udah, kamu serahin aja ke saya. Oke? Oke, oke. Oke, yang penting aman. Mas? Sayang. Kok kamu ada disini, Mas? Ya, aku mau jemput kamu. Gak masalah ya, kok kamu bisa tahu alamatnya Dita? Kan aku belum kirim ke kamu. Kofi is coming. Ah, gila. Gue udah ngantuk banget nih. Oke, jadi mau kandung sana? Gak apa-apa, gak apa. Gila, ini kopi gak bikin gue melek juga, tahu gak sih? Ya, udah mangkanya segi. Cuci muka dulu, biar fast wajinya. Enggak ngantuk. Toc, 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 toc. Apaan sih? Sudah, 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 sudah. Pulang, pulang, pulang. Oh, tadi saya yang kirim share locknya ke Pak Saka. Ya, soal dari tadi, itu saya sendirian. Butuh temen dong. Terus, saya bilang sama Pak Saka. Pak Saka, mau kesini enggak? Jadi, saya infoin dong alamatnya. Udah beres? Bentar lagi, Ken. Mau masuk gak? Aku disini aja ngobrol sama Dion. Dia lagi butuh temen ngobrol. Yaudah, aku masuk ya. Iya. Good, say. Thank you, Pak. Sayang, thank you. Jatuh. Bisa-bisanya Anda meluk sisil kayak tadi. Dasar lelaki-lelaki gak tahu diri. Eh. Lo tuh gak berhak ngomong kayak gitu sama gue ya? Hubungan lo aja sama sisil aja gak jelas, tau gak? Lo tuh sih nyadar diri. Ngaca, tau gak lo? Udah, 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 udah. Dente, ini gak seperti yang kamu pikirin, kok. Aku bisa jelasin semuanya. Aku ucap dulu lah, ya. Dente. Aku bisa jelasin semuanya, kok. Ini gak seperti yang kamu pikir. Ini buat kamu. Saya mau pulang dulu. Dente, please. Kita bisa bicara yang ini baik-baikan. Besok aja kita lanjut bicara. Saya mau pulang. Saya capai, mau tidur. Dente, dente. selamat menikmati selamat menikmati